Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi bersama channel ini terima kasih yang sudah dukung channel saya ini terus dan saya buatkan video buat teman-teman semua dan ini saya akan memperlihatkan ini saya videokan sendiri jadi agak susah teman-teman tapi saya akan melihatkan ke teman-teman semua nah untuk kali ini saya akan memperlihatkan ini adalah alpukat yang sudah saya tanam agak lama sekitar 1 tahun dan ini akhirnya kena tenggarek datang nah ini tenggarek batang ini adalah hama yang masuk ke bagian ranting dalam ini jadi tanaman ini kurang sehat atau dikatakan lain kena ulat yang masuk ke batang jadi ini pasti akan mati nah untuk menanganinya agak susah teman-teman yang saya uji coba cuma memang pernah juga pada sembuh tapi kurang maksimal menurut saya jadi ini saya mau buat ulang lagi buat teman-teman semua daripada ini lama-lama mati jadi sia-sia kita akan buat lagi untuk sambung bawahnya jadi ini kita akan potong di bagian bawahnya nah kita akan lihatkan dulu untuk bagian ini nya yang kena tenggarek batang seperti apa ini teman-teman nah ini adalah yang kena tenggarek batang ya nah itu ulatnya masuk nah ini ulatnya masuk seperti ini nah jadi ini akan masuk ke dalam lama-lama dan contohnya juga yang seperti ini oke jadi tenggarek batang ini masuk sudah agak lama jadi ini yang mengganggu tanaman itu mati nah ini jadi seperti ini ini daripada kita lama-kelama dia masuk ke dalam lebih baik kita akan sambung lagi untuk mengatasinya agar kita buat ulang lagi lah minimal itu nah yang pertama kita siapkan dulu end rest ini saya mau buat kombinasi sekalian daripada ini terbuang sia-sia lebih baik kita buang jadi biasa tenggarek batang ini di saat musim hujan dan tanaman itu kurang pupuk pasti kena tenggarek batang tapi gak semua sih nah ini cuma ada yang kena satu saya cek ternyata kurang bagus nah ini kita akan potong lagi karena ini sudah masuk agak ke bawah kita potong lagi akan kita perpendek untuk membuat kombinasi alpukat ya teman-teman untuk tanam dalam pot nah ini kita potong dulu sekian oke ini sudah bersih teman-teman ya sudah gak ada tenggarek batangnya nah setelah itu kita ratakan menggunakan pisau grafting nah pisau grafting ini buat untuk menyambung alpukat kombinasi dua jenis ini jadi harus benar-benar tajam dan bersih ya teman-teman oke jadi yang pertama kita akan sayat dulu bagian samping ini nah ini kita akan sayat agak seperti inilah nah saya jadi kanan-kiri nyayatnya teman-teman nah teman-teman nyayatnya juga hati-hati karena pisau teman-teman mungkin tajam jadi harus benar-benar hati-hati walaupun pelan gak apa-apa teman-teman nah itu oke ini sayatan yang saya buat seperti ini nah ini saya sayat dan bagian ininya itu sudah saya tak tinggalkan karena mau kombinasi jadi kombinasi itu harus ada bagian bawahnya karena kita biar gak terlalu megang bagian bawah untuk menempelkan entres tersebut nah kalau teman-teman gak pakai kayak gini jadi biasanya agak susah nah ini sudah saya belah kanan-kiri dan saya siapkan entresnya ini gunanya baru teman-teman kelihatan ini kita ukur jadi ukurannya seperti ini jadi sayatan harus benar-benar masuk baru teman-teman bisa keberhasilannya bisa jadi oke nah jadi seperti ini kita gak usah pegang dia sudah menempel karena tertekan di bagian bawah nah yang kedua ini kita akan sayat nah oke sudah pas ini seperti ini kan belum menempel yang ini gak apa-apa teman-teman jadi tetap sebentar kita ikat itu pasti akan menempel dengan rata yang penting saya katakan teman-teman betul insya Allah ini akan betul nah ini kita ikat seperti ini nah pengikatan harus dari bagian bawah ini saya agak kelankan jadi bagian bawah kita kunci dulu seperti ini nah setelah benar-benar terkunci erat baru kita gunakan ke bagian atas nah seperti ini oke seumpama plastik teman-teman gak ada plastiknya mas bisa gunakan menggunakan plastik es batu jadi bisa gunakan seperti itu ini kita tambah lagi kita sambung nah karena untuk menurut saya ikatan tadi kurang erat jadi ini kita bisa putar seperti ini teman-teman nah ini ya kita tarik seperti ini kita putar nah gunanya untuk ini untuk memperkuat pengikatan agar penempelan ini benar-benar sempurna atau benar-benar erat nah ini sudah seperti ini ini satu kombinasi jadi saya memang agak jauhkan nah ini kalau kita dekatkan suatu saat ini rantinya itu pasti akan berdempetan teman-teman nah ini kita akan menggunakan sungku plastik ini saya gunakan plastik air seperti ini nah ini untuk menutup agar air tidak masuk saya gunakan langsung dua dua ini langsung kita tutup karena bagian tengah ini kita tidak keikat atau ketutup plastik jadi kalau kita nutupnya satu persatu nanti ini akan kemasukan air ya teman-teman sudah kelihatan kan nah oke jadi ini kita tutupnya seperti ini oke seperti ini jadi untuk menanganinya seperti ini teman-teman bisa dicoba di rumah kalau tanaman teman-teman ada hama tenggarek batang tidak bisa diatasi dipotong aja dan dibuat lagi seperti ini cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh